Hai Hai semua baik lagi ya di episode kali ini mau nyobain restoran yang ratingnya tuh bintang 5 di aplikasi ini aplikasi ojol ya ini baru dengar sih namanya tuh serasa nasi Bali jadi by apa ya mereka kayak ada grupnya lagi gitu sih jadi mereka grup tertentu gitu ya dan ini dia ratingnya tuh bintang 5 full jadi perfect ya enggak ada catatan sama sekali atau kekurangan sama sekali ratingnya ya biasanya tinggal itu tata-tata Reson mau paling bagus pun bisa 4,8 atau 4,9 ini 4,9 dan katanya tuh komenannya juga pun ratingan dari customer katanya ada yang autentik banget sama di Bali ketanya dan rasanya tuh khas atau gimana porsinya pas jadi penasaran dan akhirnya pesan masih pagi jadi ini cepat prosesnya juga enggak terlalu lama ternyata onlinenya hebat harganya juga basic ya ini beli tiga paket tiga paket menu dan ini packaging lucu colorful banget berbeda-beda ini kan tuh biru kuning ini biru pink ada yang itu pink biru unik-unik sih dan ini dia packagingnya juga rapi lumayan rapi ya nasinya pun dilapis jadi biar enggak basi jadi kalau orang makan dia enggak kecampur gitu ya dan ini sedikit berantakan doang sih paling karena goyangan dan ini beli yang tadi yang paket ayam betutu sama ayam tariwang itu yang combo ada combo dua menu gitu sama yang satu itu buat nyokop sih itu yang ayam ubut cuma beda di pedas enggak sih kalau yang ayam ayam ubut sama ayam betutu abisnya ya ini yang betutu itu kan ayam ungkep ya kalau yang ayam ubut kayaknya mirip-mirip sih kalau dibaca di deskripsi nya mirip guys ini cuma harus dipisahin dulu nih ya ini karena tadi kena promo jadi satunya jadi sekitar 60 ribu bukan 60 ribu apa sekitar 20 lebihan ya karena jadi 60 ribuan satu sekaligus dua menu gini ini rapi banget guys ini rapi banget guys oke bentar ya kita skip dibukain dulu guys biar cepet oke guys ini udah dibongkar-bongkar sedikit dibukain semua jadi rapi banget sih ya sambel bawangnya sama kayak kermesan atau bawang gitu ya kayak apa ya bawang kering gitu ya atau bawang cabe dipisahin gitu dan campurannya abisnya ada kacang ada kayak kacang panjang gitu ya yang kayak apa ya urapnya dibali gitu ya mungkin ya karena belum pernah ke Bali guys jadi kalian tahu bisa komen ada sih keterangan di itunya ya dan ini sate ayam manisnya dan yang ini sih ayam betutu ya jadi ayam betutu itu kan ayam ungkep bumbu kuningnya mereka ya potongannya lumayan gede-gede guys nggak yang halus banget halus sampai tipis-tipis gitu ya ini masih anget langsung aja cobain lah pakai nasi guys ini nasi sama ayamnya dulu dia dapat sendokarpunya gitu ya spork spork atau apa ya namanya ya bumbu kuningnya ini betutunya pas masuk urut nendang banget sih nendang dan ke ayamnya lu ngeres sih memang tapi nggak tahu kalau itu di Bali ya memang kayak ini tahu nggak ini kita nasi pakai kacang panjangnya oke gurih kelapanya berasa cuman nggak yang gurih banget sih kacang panjangnya biasanya sih cuman rasa kayak gimana kayak bumbu-bumbu apa gitu nyebutnya kayak urap lah kalau di Indonesia di Jakarta ya mirip sih gurihnya yang bikin unik sih kacang panjangnya sih crunchy banget sementara jagung bakarnya ini nggak selalu yang crunchy banget ya tapi nambah teksturnya juga ini kita coba sambal matanya biasanya kalau balik kan hasil sambal matanya ya hmm oke seger memang warnanya juga bagus sih memang seger tapi nggak yang pedas banget dan nggak pakai minyak kotor ya biasanya sambal matanya pakai minyak kotor kayak gimana gitu rasanya kan nggak heran sih ini dapat bintang 5 ratingnya ya hmm mantep nih nggak sih pakai ayam lagi guys untuk ukuran potenya sih dia pas ya takerannya semua nggak yang over kebanyakan di ayam atau kebanyakan di sayut ini balance semua ayamnya jadi nggak bukan suirannya halus banget jadi kalian harus dimisah-misahin sendiri karena ini potongannya lumayan gede kadang lumayan gede sih ini langsung 2 potongan gumpalan gitu ya ngasih sama ayam lagi hmm ngasih kurang gini ngasih masih anget banget eh mantep sih koposnya masih anget gini makanan seru ya kan dia dimikin na apa ya makanya tuh belum menikmat guys hmm ya hati ya mencobain hati makannya enak meskipun ini tusukan lumayan tebal sih hati-hati makannya hmm tapi bagus dagingnya lembut nggak yang keras atau gimana gitu oke ya buat kalian yang udah pernah kembali ayam betul-betulnya memang kayak gini atau nggak ya kuningnya bagus banget sih rasanya memang lumayan berani nggak tau deh kalau disana langsung ya buat kalian yang udah pernah kembali ya coba kayak gimana rasanya makannya komen hmm mantep sih hmm ini campur sama yang kayak kermesan tadi yang bawang kayak bawang gorengnya tuh enak ngasih anget lagi kan dia pas banget bener-bener balance sih bagus ini worth this sih kalau dapet bintang 5 nggak heran semoga dia bisa pertahanin rasanya ya biasanya kan kadang restoran kalau awal-awal kayak tinggi bagus nama kamen turun karena rasanya berubah sedikit sedikit demi sedikit ya ini keringetan jadi bukan kampur karena panas semua guys panas semua mantep sih jadi ini kombinasinya sih pas nasi seratnya sama dagingnya tuh balance semua sih oke lah ini posisinya juga nggak yang kebanyakan nggak yang ketikitan guys ini pas juga sih ini belum habis-habis ditengah hmm ini buat yang suka crunchy sebenernya mereka dapat kerupuk tapi ini nggak perlu pakai kerupuk juga ya mantep guys karena kasih kacang tanya tuh teksturnya seru pas kena kekunyah jadi kerup kerup lebih mantep ini tempat ya tanpa perlu kalian tambah kerupuk ini dapet ini kayak kerupuk ubi gitu ya atau kerupuk biasanya ini kerupuk ubi sih tapi ini nggak usah dipakai juga udah dapet nih teksturnya karena ada si kacang tanah yang gorengnya itu sama jagung bakar ini yang kotek-kotek gitu ya jagung bakar yang perintiwannya gitu oke kita habisin dulu baru kita lanjut ke yang satunya lagi paling nyobain dagingnya dulu deh nasinya sayang deh mungkin bapak di rumah oke ini mantep-mantep guys tapi paling satenya sih agak terus kalian terlalu tebel tapi terus kalian terlalu tebelin terus panas saya liat memang bumbunya enak sih nggak yang hambat gitu satenya biasanya kan tadi udah tipis terus hambat gitu kan satenya ini nggak pas lah balance mantep sih nggak tau deh mereka udah buka cabang dimana aja ya kalau ini yang coba yang dipuri ya kalau udah bayi cabang sih oke nih lumayan buat kuat sih kalian makan siang di kantor atau di rumah kalau lagi belum-belah nggak masak ya tapi ini bener-bener jarang sih nemu resto yang ratingnya perfect loh di OJOL biasa paling mentok 4847 sih dan ini mereka rapi banget nggak kotor nggak berantakan berpoten gitu ya biasa ada resto yang tepet tapi ngungkus asal-asalan atau packagingnya mereka beberan gitu ya ini nggak bener-bener rapi banget effort abis selalu semoga bertahan terus ya apa kualitasnya ayam lumayan gede potongannya meskipun gede tapi empuk nggak yang dimakan itu ngelawan gitu teksturnya ini masuk mulut langsung gampang dikunyah apapun dipotongan gede dan berserat gitu ya masaknya pas banget ini 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 wow satu aja udah pas porsinya dan rasanya juga nggak ada yang ini ya nggak ada yang zonk satu menu isiannya juga pas semua oke kita skip kita pindah coba ke yang taliwang untuk isian sama mirip beda kalau taliwang di ayamnya pedas sama sate juga sate ayam pedas ya kalau nggak salah tadi namanya isian terlalu mirip-mirip sayurnya sama sambal mata gelitan ini sate apa ya hmm ayamnya beda kalau tadi ayam manisnya ayam pedas gitu tapi nggak pedas banget kayak lebih mirip kayak apa namanya tai chan ya kita coba ayam taliwangnya harusnya taliwang pedas ya nice sedikit lebih pedas kalau buat yang suka pedas ini pas ya tapi nggak pedas-pedas banget tapi taliwang atau royal bali ya beneran lebih pedas atau sama kayak gini hmm tapi ini seger kalau yang tadi guri-guri karena ayam tutu ya tadi ini taliwang jadi ini rasanya juga sedikit lebih lain tapi overall ini mantep tetap dapet semua teksturnya jadi itu ya guys ini karena porsinya juga mirip sama teksturnya sama cuma beda di ayamnya aja dan yang satu juga ada yang udang kalau nggak salah ya sementara ini ayam ubut itu ayamnya juga lain dikit overall ini sama semua cuma beda di rasanya tapi ini yang bertutu yang main taliwang juga rasanya oke buat yang suka pedas bisa pilih yang taliwang kalau yang nggak suka pedas bisa pilih yang bertutu ini worth it banget sih semua guys porsinya pas ini langsung satunya udah lumayan sih jadi buat tata ini paling untuk kedua gitu ya video kali ini guys ini bintang 5 ternyata memang kadang nggak bohong juga sih sesuai ekspetasi ya nggak nggak zong nggak menipu kalian bisa cobain di online aja ya kalian coba search namanya nanti di caption dicantumin di keterangan deskripsi sampai ketemu di video saja jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe-nya see ya